Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Jenderal Kali ini kita akan sedikit sharing Bagaimana cara mengerdilkan Daun bahan bonsai kelapa Dengan teknik Potong tunas Kita simak videonya Berikut ini Salah satu cara untuk Mengerdilkan dahan Atau daun Pada bahan ini adalah dengan cara Memotong Tunas dari Bonsai kelapa ini Tapi perlu diingat bahwa Tunas tidak boleh dipotong Sampai pangkal Jadi kita sisakan Bisa setengah Atau Sepertiga dari Tunas paling muda tersebut Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Kita sisakan Cukup satu dahan saja Dan kita potong Setengah dari tunas tersebut Hati-hati dalam memotongnya Hati-hati dalam memotongnya Oke seperti ini Kita potong tunasnya Tapi kita tetap sisakan Satu buah daun Pada bahan bonsai ini Terima kasih telah menonton! Oke bisa kita lihat Maaf jika kurang jelas Seperti ini hasilnya Dan ini kita sisakan Satu helai Dahannya Kita biarkan di tempat yang Aman dan teduh Oke demikian sharing kita Jika ada pertanyaan Atau saran Bisa tulis di bagian komentar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!